Subscribe Youtube channel ofisial iNews dan nyalakan lonceng. Ya Mirsa, 6 tahun sudah iNews hadir untuk menjadi yang pertama sebagai televisi yang mengutamakan kecepatan dan juga akurasi. Nah ini di tengah pandemi yang melanda dunia, iNews tetap setia menyuguhkan tayangan yang informatif dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan independensi. Pandemi menutup organisasi untuk berinovasi agar proses bisnis tetap berjalan di tengah situasi yang tidak berjalan normal. Sebagai televisi yang berkomitmen untuk berperan aktif dalam usaha melawan COVID-19, iNews memberikan pengandung gerahan kepada kementerian, perusahaan BUMN, dan juga swasta. Sehingga berhasil mengangkat kinerja perusahaan di masa pandemi. Penilaian terhadap para nominator dilalui dengan dua mekanisme. Mekanisme pertama adalah untuk perusahaan, swasta, dan nasional alias BUMN. Selanjutnya tahapan presentasi nominator terbaik dilakukan secara virtual pada 17 hingga 19 Maret di hadapan Dewan Juri. Dan berdasarkan penilaian Dewan Juri lah, pemenang masing-masing kategori diputuskan. Kemudian mekanisme kedua yakni untuk kementerian dan lembaga nasional, yang dirangkum oleh tim MNC Reset, yang kemudian diseleksi oleh juri internal, yang terdiri dari para pemimpin redaksi MNC Group. Melalui penilaian final, juri kehormatan, pemenang masing-masing kategori untuk kementerian dan newsmaker diputuskan. Selamat menikmati.